Kamu mah kayak gitu yaudah, kalau kamu mah rumahnya kayu, aku pergi dari desa ini Pergi saja sana, silahkan Ih kok aku diusir? Oke, fine, kalau gitu aku bakal pindah ke kota Hello guys, jangan lupa subscribe ya guys Kalau gak subscribe, Caca sedih nih Hele, sok drama kamu Kamu jangan bilang gitu Bo, aku beneran sedih loh nih Pokoknya subscribe ya guys, aku tunggu ini Satu, dua, tiga Yeay, thank you guys Wah guys, hari ini aku mau belanja di Indomaret guys Wih, kalian pasti kalau yang udah nonton video aku sebelumnya Udah tau kan, kalau di desa Boy Alala itu ada Indomaret Yuk kita belanja, aku pengen beliin Bo kue Let's go guys, kita belanja Si Bo tuh sukanya tuh kue-kue yang ada vanilla strawberry-nya gitu loh Nah ini nih kue kesukaannya Bo, dia pasti suka banget aku beliin Yuk kita bayar yuk Nah Mbak Ica, ini kuenya satu ya, harganya berapa? Oh 50 ribu, oke oke ini dia Terima kasih Nah sekarang kita pulang guys Kita samperin si Bo, dia pasti seneng banget makan kue Nah tuh disitu tinggal belok kanan deh Eh, Bo kamu ngapain? Bo, kamu ngapain? Lagi renovasi rumah Renovasi gimana sih? Kan rumah kita udah bagus Kok kamu ganti jadi kayu-kayu rongsok gini? Loh, ini yang bikin bagus, Ca Kita kan tinggal di desa Masa rumahnya pake tembok? Ya kan biarin aja, ini kan rumah kita Ini mah lebih mirip gubuk Ih kamu mah gitu Udah ah gak ada, gak ada Aku ganti Gimana sih? Eh, eh, eh Eh gak boleh, gak boleh Gak boleh gimana? Bo, iya kok diganti lagi sih? Kita itu harus menghargai desa disini Ya tapi kan kepala desa aja gak ribet Kenapa kamu yang ribet sih? Eh kamu liat tuh tetangga kita Rumahnya kayu semua Masa kita tembok? Gak ada, gak ada Pokoknya ganti kayu saja Ih, kamu mah kayak gitu Ya udah, kalau kamu mau rumahnya kayu Aku pergi dari desa ini Pergi saja sana Silahkan Ih, kok aku diusir? Oke Fine, kalau gitu aku bakal pindah ke kota Biarin aja kamu tuh tinggal sendirian Nih, nih, nih Aku gak jadi nih kue buat kamu tuh Kubuang tuh Bodoh, pergi aja sana Awas ya, kamu nyari-nyari aku ya Awas ya Nih, nih, nih Emang, eh Simpuk tuh guys Biarin aja tuh Dia tuh kenapa sih? Egois banget Padahal kan rumah kayak di kota juga gak apa-apa Ya udah, kalau gitu Aku cari aja rumah di kota Kita cari lahan yuk guys Biarin aja sih ibu tinggal sendirian Dia tuh ya Masak air aja gosong Sok-sokan Mau tinggal sendiri Biarin aja sekurin Yaudah, kita bangun rumah disini aja deh guys Tempat berlindung tulisannya Yaudah lah, gak apa-apa Kita hancurin aja Nah, ini buat tahan rumahku Tapi aku kan gak bisa bangun rumah Gimana kalau kita minta tolong warga desa aja? Gimana kemarin si Bo cara manggilnya? Oh, gini, gini Wah, pada dateng bener Wah, kayaknya warga desa disini tuh emang semi-semi Apa tuh namanya? Semi-semi itu tuh A.W.O. Serigala Yaudah, guys Aku kan baru pindah nih ke kota Mau gak bantuin aku bangun rumah? Mau Wah, dateng nih satu lagi pemimpinnya guys Oke, kalau gitu Bantuin aku bikin rumah ya guys ya Aku mau rumahnya gak usah gede-gede Kayak 10x10 aja cukup Atau 20x20 juga gak apa-apa guys Oke, oke Yaudah yuk kita bangun Pake apa nih temboknya nih pertama-tama Oh, pake itu Yaudah, aku bangun disini ya Yaudah guys Ternyata warga desa Boa Alala tuh emang baik Mereka mau bantuin aku bikin rumah Aku bikin rumah dulu ya guys Nanti kalau misalnya udah jadi agak bangunannya keliatan gitu Nanti aku balik lagi Nah guys, setelah aku bangun bareng sama warga desa Boa Alala Sekarang rumahku udah jadi nih kerangkanya Lihat, menurut kalian keren gak? Jadi rumahku ini menyongsong tema modernisasi Gak kayak Sibo, sukanya bikin candi Kalau aku sih gak apa-apa deh yang modern-modern Oh, kira-kira Sibo lagi ngapain ya Biasanya kan kalau aku bangun rumah gini dia lagi mandor Ah, udah ah, ngapain sih mikirin dia Mending aku lanjutin bangun rumah aku yang indah ini Daripada ngurusin dia ya guys ya Kita lanjutin aja bikin rumahnya Aduh, kok jadi sepi ya Padahal kan si Caca baru aja pergi dari tempat ini Tapi aku merasa kesepian guys Kira-kira si Caca lagi ngapain ya Menyesal juga tadi aku marahan sama dia Kan kasian juga tuh anak Apalagi dia itu kan bodoh Takutnya nanti dia keluar dari rumah ini Malah dibodoh-bodohin orang Aduh, galau nih aku guys Nah guys, ini rumahnya udah mau jadi nih Dibantuin sama warga Desya Boalala Tuh liat Wih, coba kita liat dari atas ya Wah, rumahnya bagus banget ya guys Menurut kalian gimana? Kalau ini sih aku suka banget Modelnya minimalis ala-ala perkotaan gitu Tuh liat tuh Di depan sini ada Ini tadi kayaknya yang bikin Ini deh warga yang namanya si Wop Limit nih Ini kayaknya mobil nih guys nih Wih, bagus banget Mobilnya bentuknya kayak buaya ya guys ya Terus abis itu Disini di luar juga ada taman Ada taman Abis itu disini nih tuh Ada taman-taman bunga Coba kita cek ke dalam yuk guys Di dalam kira-kira udah jadi belum ya Wih, disini tadi nih dibangun Ceritanya kayak pajangan-pajangan gitu ya guys Terus dibawahnya tuh ada lampu-lampu Nah, ini aku bikin ventilasi nih Supaya sirkulasi udaranya tuh segar Nah, ini ada ruang tamu disini Wah, ruang tamunya estetik banget guys Nih, lampunya warna-warni Terus disini ada TV-nya Ada rak buku Ada sofa juga Jadi kita kalau mau nonton Yaudah, tinggal duduk aja Sambil menikmati udara segar dari ventilasi Langsung kita ke ruangan sebelah nih Di ruangan pertama ini Waduh, ini apa nih? Keren banget Ini kayaknya ini deh guys Jadi, ini kan kaca ya Nah, ininya adalah air terjun Ya kan? Ini ikannya Kok ada? Si krisogi kok di dalam sini sih? Dia jadi ikan kayaknya guys Oh, bisa masuk ternyata Bener, ini air terjun guys Mantap, mantap Tuh, dikasih ikan gak tuh? Luar biasa emang sama bapak builder kita Nah, terus disini tuh kamar mandi ya Nih, bisa dibuka Ini kalau kalian mau cuci tangan Washtuffle Abis itu, ini tempat buat poopnya Krisogi mau poop Oh, yaudah Dia mau poop Bedua selesai sama si Aurel Nah, sama disini ada bathtubnya guys Wih, modern banget sih Rumahnya si Buma Kalah guys Dia kok bikin rumah kayak gini Gak mau Yaudah Kita pindah ke kota aja Lanjut yuk, kita kesini Apakah ini? Nah, ini adalah dapur guys Luar biasa Dapurnya gede banget Kalian mau masak apa aja, bisa Abis itu nih, ada ruang makannya juga Ini jadi meja makan ya Nah, nanti kita bakal ngundang makan-makan Buat para penghuni desa nih Soalnya warga desa udah baik banget Nemenin aku Oke, sekarang kita lanjut ke lantai dua Nah, lantai duanya nih Nah, ini adalah aku punya aquarium Aquarium ikan, tuh liat Gak ada ikannya ya tapi ya Oh, adanya aksolot guys Oke, jadi ini kolam aksolot ya Bukan kolam ikan Nah, disini ada perpustakaan kecil Jadi kalau aku mau nyantai-nyantai Baca buku, bisa lah ya Duduk disini Nih, si Aurel juga katanya suka tuh dia Baca buku Rumahnya dia kan kayak perpustakaan Tuh dia katanya mau numpang baca buku Tuh boleh-boleh baca aja Aurel Tapi dibalikin lagi ya Oke Nah, yang terakhir ini kamar aku guys Nah, ini kamar aku Kamar aku sendiri Akhirnya aku punya kamar sendiri Gak usah berdua sama si Bo lagi Biarin aja dia Lagian sih Dia tuh egois banget Kenapa sih? Gak mau rumahnya Padahal kan itu rumah berdua Guys, sebenernya Aku tuh pengen bikinin kamar buat si Bo Nih, aku udah bikinin nih Satu ruangan kosong disini Cuma Aku masih kesel sama dia Jadi udah deh Biarin aja Gak usah dibikinin kamarnya Lagian juga mana mau dia pida kesini Dia kan Ih, males deh aku Pokoknya aku bete Udah lah Rumahnya bagus banget ya Akhirnya Aku punya rumah impianku sendiri A few moments later Oke Sekarang aku mau ngucapin makasih Buat para warga desa guys Nah, disini ada Ica Ada Ardan Terus ada bapak builder kita Saipan Ada Wop Ada Aurel sama Krisogi Makasih ya Auuu Yaudah, kalau gitu sekarang Kalian boleh makan Kita makan bareng ya guys Auuu Nyam, 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 nyam Enak makanannya nih guys Ah, sayang banget sih Bu gak ikut Lagian sih Dia sok-sokan Makasih ya semuanya Udah beberapa hari Tinggal di rumah sebesar ini Tapi gak ada Bu Aku kesepian deh Apa aku minta maaf aja ya Ke si Bu ya Tapi dia kan nyebelin banget Tapi kan aku kesepian Yaudah lah guys Aku minta maaf aja deh ke Bu Gimana kalau sekarang Kita ke pasar aja Aku mau beliin Bu kue Pasti dia mau maafin aku Nanti kita suruh Bu Buat tidur di rumah baru Gimana guys Gimana guys Otw pasar dulu Ah Cak Cacak Cacak Eh lupa Cacak kan udah gak ada disini Aduh Gimana ya Hari-hariku kok sepi banget sih Aduh Apa aku minta maaf aja ya sama dia Kalau gitu Aku mau beli sesuatu deh buat dia Aku mau ke minimarket dulu Maaf jadinya Sama Cacak Aku juga mau minta maaf Kemarin aku salah Udah marahin kamu Dan merubah rumah kita Iya aku juga minta maaf Yaudah kalau gitu Kita maafan ya Soalnya walaupun kamu nyebelin Sepi banget Kalau gak ada kamu Iya maafin aku ya Cacak Oke Bo Aku punya rumah baru loh Di kota Kamu mau liat gak Mana tuh Sini-sini Ikut aku Ayo Tuh rumahnya ada pas Di depan Alphamart Punya kamu Masa Iya sini Nah Bo Ini rumah baruku Bangunannya tepat Di depan sekolah kamu Wah ini keren sih Tapi masih ada yang kurang Apa tuh Gimana kalau gentengnya Aku yang bikin pake ini Enggak Jangan macem-macem ya Kalau gak kita berantem lagi ya Ini udah rumah impian aku Kamu nih kenapa sih Parah Gentengnya gak candi Kayaknya kurang estetik Enggak Enggak udah masuk dulu aja Sini masuk-masuk Ini pintu masuknya Tuh liat Ada sirkulasi udaranya Tuh Ruang tamunya tuh Keren sekali Kiowo Iya kan Nah terus Aku tuh rencananya Mau bangunin kamar kamu Tapi kemarin masih kesel Jadi belum aku bangun Nanti kamu bangun sendiri ya Iya nanti aku buat Kamar versi candi Terserah deh Kalau kamarmu nih Disini nih Bo Kamarmu nih Dimana tuh Ini baru aku isiin kasur doang Oh Oke Boleh-boleh Terus ada foto kita tuh Di atasnya Waktu kita masih kecil Kok kamu burik sekali sih Ya kamu juga burik Sama aja Nah yaudah Kalau gitu kita jangan berantem lagi ya Soalnya sepi banget Iya Aku gak mau berantem lagi sama kamu Sini aku cium Yuk Oke guys Itu tadi cerita aku sama Bo Kalian kalau bisa jangan ya Berantem sama saudara kalian Soalnya senyebel-nyebelinnya saudara kalian Kalau mereka gak ada tuh sepi banget Bener kan Bo? Betul sekali Oke Kalau gitu Sampai ketemu lagi Di cerita selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax